selamat menikmati orang awam di dalam teknologi dan aplikasi mungkin kalian makanya sembarangan aja yang penting bisa kepake yaudah seneng aja gitu buat have fun kan buat di post eh lucu eh lucu eh lucu tapi kalian tau gak sebenarnya face app ini lagi bermasalah temen-temen karena face app ini sedang diselidiki sama FBI langsung gue aja kaget kenapa face app bisa diselidiki oleh FBI why gitu padahal banyak ada aplikasi lain yang hampir sama seperti ini kayak gitu dan setelah muncul berita kalau aplikasi ini berbahaya gue langsung nyari sumber gue langsung googling nah disini gue liat dari tribun news jadi gue bakal kasih linknya di bawah nah di tribun ini kalian bisa liat disini ada salah satu foto dokumen dari united states yaitu isinya kira-kira kurang lebih untuk menginformasikan ke FBI untuk nyelidiki aplikasi ini nah yang gue baca juga dari tribun news ini kalau aplikasi ini itu berasal dari rusia temen-temen dan disini muncul dugaan kalau identitas kalian itu dikirim ke rusia temen-temen wow tapi CEO-nya itu membantah temen-temen dan CEO-nya bilang kalau identitas pengguna itu enggak dikirim ke rusia tapi dikirim ke server seperti Google Cloud atau Amazon Web nah disini gue pengen liatin ke kalian kira-kira gimana sih caranya si aplikasi ini ngambil identitas kalian dan bisa dikirim ke servernya mereka nah disini gue udah coba untuk install face app-nya dan gue bakal coba open aja temen-temen ya gua akan ngasih tau kalian sebenarnya bagaimana si aplikasi itu bisa ngambil data-data kalian dan ngirim ke server mereka nah yang pertama yang mencurigakan gue lihat di face app ini kalian bisa lihat setelah kalian buka cloud photo processing jadi disini setiap foto yang kamu pilih atau kamu edit akan di upload ke server untuk diproses dan ditransformasi nah ini menurut gue agak-agak gimana gitu ya karena setau gue aplikasi aplikasi foto editing itu enggak sampai dikirim ke server karena udah di aplikasinya sendiri yang memproses kira-kira gimana wajah kalian itu ditransformasi gak pernah sampai ditransfer dan di upload ke server temen-temen ya nah gue curiganya dari sana temen-temen ya nah kita agree aja lah nah terus yang kedua biasanya kalau kalian buka aplikasi dan kalian baru install aplikasi jadi kalian biasanya bakal dapat izinkan atau tidak aplikasi ini untuk mengakses apa gitu banyak pokoknya bisa mengakses telepon, data kontak, mengakses identitas google kalian dan kalian biasanya enggak baca semua dan kalian cuma pencet izinkan atau hello, hello, hello atau izinkan, izinkan, izinkan nah gue bakal liatin disini temen-temen ya jadi sebenarnya yang bisa diambil itu sama aplikasinya kalian coba buka setting nah terus kalian disini disetting coba kalian cari aplikasi jadi beda-beda setiap api ya terus kalian mencet face app nah disini kalian bisa lihat kalau face app ini diizinkan untuk mengakses sistem apa aja di handphone kalian nah kalau gue ada di bawahnya temen-temen ya, di permission jadi disini face app bisa ngambil picture dan video jadi face app ini bisa mengakses kamera gue temen-temen ya di smartphone kalian terus yang kedua face app ini bisa memodifikasi atau mendelete konten yang ada di dalam SD card kalian temen-temen nah jadi dia bisa nge-delete foto kalian dia bisa nge-modifikasi modifikasi ini mungkin aneh-aneh ya jadi modifikasinya bisa dikirim lah ke server mereka atau diapain lah ntar foto kalian kan nah yang ketiga face app ini bisa nge-read google service configuration jadi bisa membaca konfigurasi google kalian temen-temen ya mungkin pas masukin id google kalian ke hp kalian itu dan kalian setting-setting settingannya itu bisa diambil oleh aplikasi ini terus yang keempat yang memang bahaya banget full network access jadi dia bisa mengakses internet kalian tuh secara full temen-temen nah jadi kalau dia mau download sesuatu atau dia mau upload sesuatu entah kemana dia bebas jadi kalian gak ngerasa kalian main hp tapi sebenarnya di background itu ada proses upload dan download yang berjalan kita juga gak tau kan apa aja yang di upload apa aja yang di download bisa aja virus kan kayak gitu terus yang kelima dia bisa prevent tablet from sleeping jadi aplikasinya ini bisa mencegah hp kalian untuk sleep atau layarnya mati temen-temen ya nah mungkin itu sedikit pengetahuan buat kalian jadi kalian ntar kalau install aplikasi atau apa jadi kalian tau oh ini artinya gitu oh aplikasi ini bisa mengakses ini 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 dari smartphone kalian temen-temen ya oke kita balik lagi ke tribunews.com temen-temen jadi tribunews.com ini bilang kalau di dalam face app-nya itu ada yang namanya user content mungkin itu semacam pemberitahuan lah istilahnya dan di dalamnya itu dikatakan anda memberi face app lisensi yang berlaku selamanya tidak dapat dibatalkan tidak eksklusif bebas royalti dibayar penuh untuk mereproduksi memodifikasi mengadaptasi mempublikasikan menerjemahkan membuat karya turunan mendistribusikan memajang karya di hadapan politik dan menampilkan konten milik anda dengan nama nama pengguna atau bentuk apapun yang diberikan dalam semua format dan saluran media tanpa kompensasi kepada anda dengan menggunakan layanan ini anda setuju bahwa konten milik pengguna dapat digunakan untuk tujuan komersil temen-temen anda selanjutnya mengakui bahwa penggunaan konten untuk tujuan komersil face app-nya tidak akan menciderai anda atau orang yang anda beri benang untuk bertindak atas namanya jadi kalau kalian pakai face app ini foto kalian itu mungkin ya mungkin ya gue gak tahu ini bener atau enggak jadi foto kalian itu akan diambil dan bebas dibuat komersil jadi foto kalian itu nanti bisa dijual belikan misalkan nih sekarang kan soalnya banyak banget artis yang pakai face app temen-temen ya nah bayangkan aja kalau mukanya si artis itu tiba-tiba dipakai iklan apa gitu misalnya obat jerawat atau apalah yang bisa digunain buat iklan ya dan si artis pasti bakal kaget kan gue kan gak ada agreement atau gak ada kontrak sama iklan itu kok dia enak senaknya majang nah ini karena di face app itu udah ada keterangan dan kalian itu kayak gak peduli mengizinkan sembarangan dan akhirnya mungkin bakal jadi fatal seperti itu ya kalau sampai aplikasi ini emang menjual foto-foto kalian ke orang lain misalkan atau mau dipajang dimana tanpa pengetahuan kalian bayangin kalau artis-artis itu bakal ruginya segimana teman-teman ya pokoknya intinya kalian itu memberikan kewanangan untuk foto yang kalian transform ke jadi tua jadi muda bebas dipakai oleh aplikasi ini untuk apa aja bayangin gimana ruginya kalian teman-teman ya kalau sampai disalahgunakan apalagi kalian itu ada di bidang entertain atau kalian itu artis atau kalian itu apalah nah sebagai contohnya ada beberapa artis yang udah pakai aplikasi ini teman-teman ya diantaranya itu ada Agnes Monika terus ada BCL Bunga Cita Lestari terus ada Nana Mirdad terus ada Bramasta dan lain-lain teman-teman ya jadi segitu aja teman-teman ya info yang gue bisa kasih ke kalian terima kasih buat tribunnews.com yang udah lengkap banget dokumennya dan tadi ada dokumen asli juga kan tentang FBI yang disuruh nyelidiki face app ini semoga bermanfaat buat kalian informasi yang udah gue berikan setidaknya kalian sekarang sudah tahu aplikasi-aplikasi di HP kalian itu bisa ngapain aja dengan sistem yang ada di HP kalian jadi hati-hati banget buat kalian jadi di Android atau iPhone mungkin kalian sering izinkan-izinkan atau allow-allow dan kalian gak baca hati-hati teman-teman ya apalagi konten-konten yang sensitif hati-hati so sekian dari gue kalau informasi ini bermanfaat bisa kalian share ke teman-teman kalian dan jangan lupa di like, di komen dan subscribe juga memang konten gue di Youtube ini adalah game tapi kalau emang ada sesuatu yang viral dan perlu kalian tahu gue bakal bahas teman-teman ya so see you next video dan bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax